Dari tahun 1812 sampai tahun 1825, perasaan tidak senang semakin meningkat di Jawa karena belum terselesainya beberapa persoalan. Orang-orang Eropa dan kolonial masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana. Di daerah-daerah yang tetap berada di bawah penguasa-penguasa Jawa, para penarik pajak dan para pengelola pajak bertindak terus memeras. Jumlah pendapatan pemerintah Eropa dari pajak lalu lintas di Yogyakarta mencapai 3 kali lipat dari tahun 1816 sampai tahun 1824. Di daerah-daerah yang baru, dicaplok oleh pemerintah penjajah, kondisi-kondisi mungkin malah lebih buruk untuk petani yang harus membayar pajak. Berkembangnya jumlah pintu pajak di jalan nyaris mematahkan perdagangan lokal. Penderitaan mengakibatkan terjadinya dislokasi sosial dan gerombolan-gerombolan perampok semakin bertambah banyak dan berani. Pemakaian opium meluas di kalangan penduduk Jawa. Sebagai konsekuensi dislokasi semacam itu yang meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Hampir 12% dari pendapatan pemerintah kolonial berasal dari monopoli opium dalam kurun waktu 1827 sampai 1833 Masei. Di tengah-tengah keadaan yang menjadi semakin kacau itu, tampilah salah seorang tokoh yang sangat termasur dalam sejarah Indonesia. Dia adalah Pangeran Diponogoro. Sebagai putra tertua Sultan Hamongkubwono III, dia tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah persengkongkolan-persengkongkolan dan kekacauan-kekacauan yang timbul selama masa pemerintahan Hamongkubwono II. Selama masa kecil dan masa remajanya, dia tinggal bersama neneknya Ratu Ageng Tegal Rojo di sebuah tempat terpencil beberapa kilometer dari Istana Yogyakarta. Di sana dia melakukan perenungan dan mempelajari kitab-kitab agama Islam maupun karya-karya sastra dan sejarah Jawa. Dia memasuki lingkungan-lingkungan persantren dan tidak mau muncul ke istana yang tidak disukainya karena banyaknya persengkongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, dan pengaruh barat yang bersifat merusak. Hubungannya dengan komunitas-komunitas Jawa lainnya mungkin sangat unik. Sebagai pangeran senior, dia dapat menjalin hubungan dengan kalangan bangsawan. Sebagai penganut tasawuf, dia dapat menjalin hubungan dengan komunitas agama. Sebagai penduduk desa, dia dapat menjalin hubungan dengan rakyat desa. Sebagai seorang pengecam kondisi di Jawa Tengah, dia pun menjadi pusat kesetiaan bagi orang-orang yang merasa tidak puas.